Gewa Atlana peluk dan hapus air mata Mutia Ayu saat dengarkan lagu terakhir ciptaan Glenn Fredly. Menjadi single mother bukanlah hal yang mudah, terdapat banyak peran yang harusnya dilakukan secara bersama dengan pasangan, ini harus dilakukan sendiri. Begitu juga yang dirasakan oleh Mutia Ayu, istri mendiang penyanyi legendaris Glenn Fredly. Mutia harus dipisahkan dengan kekasih hatinya oleh maut. Glenn Fredly mengembuskan nafas terakhirnya saat anaknya bersama Mutia Ayu, Dewa Atlana Syamayi Melatui Hyamalo, berusia 2 bulan pada tanggal 8 April 2020 lalu. Saat itu salah satu penyanyi legendaris Indonesia itu meninggal dunia karena penyakit meningitis yang sudah lama diidapnya. Kepergian musisi legendaris ini tentunya masih menyisakan kesedihan yang mendalam bagi sang istri Mutia Ayu. Terlihat dalam mengunggahan Instagramnya, ia membagikan potret dirinya dengan sang anak ketika mendengarkan lagu terakhir ciptaan mendiang suaminya. Lagu itu berjudul Family yang dianyikan oleh Yura Yunita, seperti yang dikutip Hobsut ID dalam Instagram at Mutia underscore Ayu pada tanggal 19 Maret 2024. Jadi dulu sebelum ayah pergi, ayah itu punya lagu, punya lagu untuk Gewa, untuk Mami, untuk Family. Ada yang mau dengar gak lagi? Mau? Kita dengar ya. Sambil memeluk sang anak, Mutia terlihat meneteskan air mata. Sang anak yang melihat ibunya menangis langsung mencoba menghapus air mata sang ibu. Tak lama kemudian, Gewa mengambilkan sebuah tisu untuk menghapus air mata ibundanya. Ia juga memeluk serta mencium Mutia. Sontak unggahan itu dipenuhi oleh komentar dari para netter yang ikut sedih dan memuji rasa empati yang dirasakan oleh Gewa meski ia masih kecil. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!